Halo gamers, balik lagi nih bersama aku Oh Baby Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Beg-beg aja kan pastinya? Game yang memorable adalah game yang punya dunia atau latar tempat yang berkesan Sebagai taman bermain para gamers nih, dunia dalam game gak hanya harus menarik namun juga terasa hidup Salah satu cara yang umumnya diaplikasikan oleh developer untuk menghidupkan dunia dalam game buatan mereka Adalah dengan memadirkan sistem cuaca dinamis Dinamis yang diperbincangkan dalam konteks disini tidak hanya soal berubah-ubah secara acat seperti halnya di dunia nyata Namun juga dapat mempengaruhi gameplay atau karakter yang pemain-mainkan Nah berikut ini nih aku kasih kalian 7 game luar biasa dengan sistem cuaca paling dinamis dan juga realistis ya gamers Yuk langsung kita simak video pembahasannya Masuk ke game yang pertama ada The Long Dark Sendirian di hutan belantara Kanada yang luas telah cukup sulit Belum lagi nih ditambah dengan bencana yang terus meluas yang dikenal dengan The Collapse Membuat bertahan hidup di The Long Dark menjadi makin sulit pastinya Premis utama game ini adalah pasca kecelakaan pesawat Pemain harus bertahan hidup melalui peristiwa yang disebut Quiet Apocalypse Baik bermain dalam mode bebas seperti Survival Atau nih yang punya elemen cerita seperti Winter Mute Cuaca yang terus berubah-ubah menjadi salah satu tantangan yang perlu pemain laluin Mulai dari badai salju hingga angin berkecepatan tinggi Efek cuaca pada The Long Dark selalu menjadi bagian yang perlu diperhitungkan Masuk ke game yang kedua ada Forza Horizon 4 Semenjak salah satu nilai jual utama Forza Horizon 4 adalah musim Cuaca menjadi salah satu hal yang berperan besar dalam aktivitas balap pemain Hampir setiap jenis cuaca mulai dari langit cerah hingga hujan lebat bisa pemain rasakan loh gamers Yang menarik nih cuaca tertentu juga dapat mempengaruhi tidak hanya jalan tapi juga kendaraan pemain Musim dingin terutama ketika salju terkadang cukup menantang karena beberapa kendaraan tidak bisa menangani salju dengan baik Merencanakan kendaraan sebelum membawanya balapan sangat penting Dan juga nih Forza Horizon 4 melakukan tugas yang sangat baik dalam menggunakan cuaca untuk memberi tantangan ekstra terhadap pemain Untuk di game yang ketiga ada Horizon Zero Dawn Game lain yang memanfaatkan efek cuaca dinamis untuk membumbui gameplay agar lebih menantang adalah Horizon Zero Dawn Pada game yang satu ini nih cuaca berubah dengan cepat dan tidak memandang apakah pemain sedang menjalankan misi penting atau hanya sekedar misi sampingan Hal tersebut terkadang membuat misi yang awalnya sudah sulit menjadi makin sulit loh gamers Terutama saat cuaca hujan yang terkadang mengaburkan pandangan pemain Perubahan cuaca yang cepat membuat Horizon Zero Dawn tidak dapat diprediksi Namun di sisi lain lebih menarik untuk dimainkan Karena setiap hari yang baru menjadi tidak terduga dan pemain perlu lebih waspada untuk melaluinya Untuk di game yang keempat ada Red Dead Redemption 2 Nah cuaca pada game yang satu ini merupakan aspek penting yang membuat dunia pada game ini menjadi semakin hidup Karena ada berbagai macam pemandangan yang bisa dinikmati di beragam lokasi yang ditawarkan oleh game yang satu ini loh gamers Cuaca pada game yang satu ini beroperasi tergantung lokasi dan juga waktu Sehingga hanya beberapa jenis cuaca aja yang bisa terjadi di beberapa area Selain pada dunianya nih cuaca juga berperan penting pada gameplay dari Red Dead Redemption 2 Dimana jenis pakaian tertentu dibutuhkan tergantung dari temperatur ataupun suhu tempat pemain beraktifitas Game yang satu ini merupakan contoh sempurna dari bagaimana cuaca bisa memberi dampak nyata kepada gameplay dan juga lingkungan sekitar ya gamers And the next one ada Skyrim Disamping konten yang padat dan juga butuh waktu hingga ratusan jam untuk diselesaikan Salah satu alasan mengapa Skyrim luar biasa adalah fakta bahwa game buatan Bethesda ini Dilengkapi dengan fitur cuaca dinamis yang terkadang membuat dunianya yang sebenarnya udah cantik dan menarik Menjadi makin luar biasa lagi loh gamers Meskipun telah berusia 10 tahun, Skyrim masih dianggap sebagai salah satu game dengan pemandangan atau lingkungan terbaik Sebagian besar tentu dikarenakan sistem cuaca yang bisa membuat dunianya basah karena hujan lebat ataupun didominasi warna putih karena turunnya sehal juga ya gamers Pada salah satu ekspansinya yaitu Dragon Burn, para pemain bahkan bisa mengubah cuaca via suara loh Nah untuk di game yang terakhir nih ada Microsoft Flight Simulator Game Microsoft Flight Simulator terbaru menjadi yang paling realistis di sepanjang seri Dimana gaming ini berusaha untuk bisa menghadirkan skenario apapun ketika pemain melakukan penerbangan Nah salah satunya nih adalah membuat cuaca serealistis mungkin saat pemain menerbangkan pesawat mereka di udara Berbeda dengan kebanyakan game di daftar ini, pemain diberi hak penuh untuk memilih jenis cuaca apa yang bakal muncul ketika terbang Baik sebelum maupun di tengah-tengah penerbangan ya gamers Kerennya lagi nih bahkan ada mode yang disebut live reader yang akan mengambil data dari cuaca yang sedang terjadi di dunia nyata loh Untuk kemudian diaplikasikan ke dalam penerbangan pemain Nah jadi itulah dia ya gamers Beberapa game yang emang menyajikan gameplay dengan kondisi cuaca yang gokil dan pastinya realistis banget ya gamers Mungkin diantara kalian udah ada gak sih yang coba mainin salah satu game tersebut Yuk langsung channel sama kita di kolom komentar Kalo gitu segitu dulu ya untuk video kali ini Aku mau ngingetin sama kalian untuk jangan lupa pencet tombol like, share dan juga subscribe ke channel youtube Dunia Game Aku Bibi pamit sampai jumpa di video berikutnya Daaah Sampai jumpa di video berikutnya